Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa sampai dengan Juli 2024. Sudah enam kejadian hilangnya bantal dari kursi kereta WUSH. Berdasarkan hasil penelusuran CCTV, KCIC telah mengantongi data pelaku. KCIC pun menghimbau kepada penumpang agar tidak melepas atau mengambil bantal pada sandaran kursi kereta. KCIC menyayangkan perilaku penumpang yang tidak menjaga fasilitas bantal pada sandaran kursi kereta kelas premium ekonomi di rangkaian kereta Jepat WUSH. Seluruh penumpang dihimbau agar tidak melepas atau mengambil bantal pada sandaran kursi kereta. Sampai dengan Juli 2024, sudah enam kejadian hilangnya bantal dari kursi kereta WUSH. Berdasarkan hasil penelusuran CCTV, terdapat oknum penumpang yang memang sengaja melepas bantal dari sandaran kursi. Dari beberapa kasus, terdapat juga oknum yang diduga dengan sengaja mengambil bantal tersebut. General Manager Corporate Sekretaris KCIC Eva Kairunisa mengatakan, fasilitas bantal yang disediakan di setiap kursi kereta WUSH bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang selama perjalanan. Namun, tidak akan sejumlah oknum penumpang yang membuka dan melepas fasilitas bantal dan kursi kereta, membawa sejumlah dampak negatif yang perlu menjadi perhatian bersama. Ya, jadi kejadian di mana ada oknum penumpang yang mengambil bantal pada kereta WUSH, ini memang semuanya sudah terdeteksi ataupun sudah diselesaikan akhirnya melalui CCTV yang ada di kereta. Jadi, data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan mendaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan memang kami sendiri sangat menghimbau kepada seluruh pengguna jasa WUSH, mohon untuk tidak melakukan pengerusakan fasilitas yang sudah disiapkan untuk kenyamanan bersama. Seperti salah satu contohnya melakukan tindakan melepas bantalan pada kursi yang tersedia di kereta WUSH, premium economy khususnya, ini mohon untuk tidak dilakukan. Bahkan sampai dengan mengambil atau membawanya pulang. Karena kita akan mendaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku dan pasti kami dapat mendeteksi melalui CCTV yang tersedia di kereta. KCIC menghimbau kepada seluruh penumpang, agar mengikuti aturan dan tidak merusak fasilitas publik, seluruh tindakan pengurusakan fasilitas pada kereta WUSH dapat dipastikan akan terpantau melalui CCTV. Saat ini seluruh area stasiun, rangkaian kereta, dan jalur trase telah dilengkapi CCTV. Secara total terdapat 1.390 CCTV. Demikian laporan Apriyansah, Garuda TV.